Umi Nurul minta kedubes Israel dibuka di Indonesia. Karena Umi ini umur sekarang sudah 68 tahun ya, dari umur 30 tahun mikirnya Yahudi terus. Di sebuah Al-Quran ini tidak ada disebut Malesina. Tidak ada, orang persen itu bohong. Kemarin datang ke Menteri kita juga minta-minta sumbangan, mungkin malu. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memperkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zema Yan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana Umi Nurul dia meminta supaya pemerintah Indonesia itu bisa membuka kedubes Israel di Indonesia. Dan dia juga berkata bahwa Palestina itu adalah pembohong. Mereka suka berbohong, mereka pernah datang di masjid yang di mana pernah disaksikan oleh Umi Nurul ini. Bahwa mereka meminta-minta sumbangan ya. Dan sebelumnya mari kita simak saja bagaimana videonya. Videonya yang berikut ini. Umi Nurul minta kedubes Israel dibuka di Indonesia. Karena Umi Nurul ini umur sekarang sudah 68 tahun ya. Dari umur 30 tahun ini kira-kira Yahudi terus. Di Quran ini tidak ada disebut Palestina. Tidak ada. Orang persenya itu bohong. Kemarin datang ke masjid kita juga minta-minta sumbangan. Mungkin malu. Jadi kan gitu oleh karena itu tolong setepannya dieksekusi. Tidak usah lagi pertemuan gini-gini-gini deh. Toleransi-toleransi. Tidak terlalu lama. Ini kan gini kejajan. Setiap umur lima berkali-kali yang. Jom Umri ingat nih. Dia bilang kemarin waktu janji kampanienya. Waktu debat. Saya tidak punya beban. Saya tidak takut pada siapapun. Saya takut pada Allah SWT. Nah itu sumpah kalipah. Nanti umur kejauh. Kenapa? Bukan. Bukan secepatnya penutupan besar Israel di sini. Kedua. Ini Hasan Klek itu. Utusan BBD itu. Jangan dia deh. Pilih di sini. Misalnya Nona Monica ini bisa. Ini umur bisa datang di sini. Gara-gara dia nih. Jadi umur takut Bapak dosir. Jangan ke Islam. Bapak itu panah tinggal. Umur tahu Quran. Umi berenang-renang di dalam Al-Quran. Sudah ketemu dengan Johanan Benzakai. Sudah ketemu dengan Yusri Yusri keluar seluruh kelapa agama. Sudah ketemu dengan Martin Luther King. Umi sudah bersama dia di dalam lautan Al-Quran. Kami mendapatkan satu kebersamaan di dalam keberagaman ini. Segera Rabai pulang ke mana ke? Raporlah di Marantau pulang dia. Orang Yusri orang Yahudi. Ada di sini. Tidak ada. Umi dia lagi tidak ada orang pemerintah. Kenapa dipertengahan agama tidak diundang? Harus. Tidak boleh politik. Sebuah orang suami istri. Jual politik kok Pak Romo. Terima kasih kepada saudara umat Islam di Indonesia yang bersuara dan mau menerima negara orang Yahudi, Israel. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan Umi ini. Menurut saya Umi ini cukup cerdas ya memahami kitab sucinya sendiri. Di mana di beberapa waktu yang lalu juga saya upload videonya dan cukup viral di media sosial. Ketika dia mengutip beberapa ayat dari kitab sucinya sendiri dan dia mengatakan bahwa kitab sucinya sendiri mengakui bahwa tanah Palestina itu, wilayah Palestina itu, itu sebenarnya milik Israel. Punya Yahudi. Itu pengakuan dari Umi ini. Dan dia mendasarkan pengakuan itu dari isi kitab sucinya. Berarti seharusnya kalau sudah bicara isi kitab suci seharusnya tidak boleh dibantah oleh siapapun. Karena itu merupakan suatu kebenaran bagi mereka yang mengimaninya. Dan juga itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci orang Yahudi sendiri. Baik itu Taurat maupun Jabur, kitab para nabi dan bahkan Injil membicarakan tentang hal itu. Bahwa memang kanaan itu yang sekarang sudah menjadi Palestina itu sebenarnya milik Israel. Dan kemarin di beberapa waktu yang lalu saya menonton video Naftali Bennett. Dia mengatakan bahwa mereka Israel memberikan Gaza itu kepada otoritas Palestina. Dan sedangkan yang berkuasa sekarang adalah Hamas yang dianggap sebagai teroris oleh orang Israel itu sendiri. Dan itulah usaha Israel sekarang untuk merebut wilayah Gaza itu dari kekuasaan Hamas. Dan ketika nanti mereka merebut wilayah Gaza itu dan mereka akan kembalikan kepada warga Palestina itu sendiri. Atau kepada warga Gaza itu sendiri. Nah jadi itu dia teman-temannya. Mari kita cerda sedikit. Dan bahkan dia berkata tadi bahwa Palestina itu suka bohong ya. Mereka datang untuk meminta-minta sumbangan lah. Begini-begitulah. Nah jadi yang artinya jangan sampai kondisi ini yang saat ini situasi ini dimanfaatkan oleh mereka. Mereka merasa terzolimi. Mereka merasa jadi korban perang. Seolah-olah dari pihak Israel tidak ada yang menjadi korban. Saya heran kenapa banyak orang yang angkat bicara, yang teriak-teriak ketika dari pihak Palestina, pihak Gaza yang banyak korban. Kenapa kemarin ketika Hamas menyerang Israel dan sekarang banyak korban yang disandra oleh mereka bahkan ada lebih seribu korban jiwa. Tidak ada yang teriak. Semua diam, sepi, sunyi. Tidak ada yang angkat bicara. Malah dibanggakan. Nah tapi itu tidak konsisten kita sebagai manusia ya. Untuk memiliki hati nurani itu kita harus juga memikirkan warga sipil. Bahkan sampai saat ini masih belum ada Sandra yang dibebaskan oleh Hamas. Masih belum semua. Mungkin ada beberapa yang dibebaskan tapi belum semua. Jadi itu yang diperjuangkan oleh Israel sekarang ini. Sehingga mereka tidak mau berhenti perang sebelum dibebaskan para Sandra itu. Jadi jangan kita teriak-teriak gencatan senjata kalau Sandra itu pun masih belum dibebaskan oleh mereka. Nah jadi biarlah melalui video ini apa yang disampaikan oleh Nurul tadi. Umi Nurul bisa menjadi satu edukasi pengetahuan wawasan bagi kita khususnya yang anti-Israel. Yang benci dengan Israel. Nah itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.